Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala Wa la hawla wa la quwata illa billah Nawaitu ta'aluma wa ta'alim Wa al-naf'a wa al-intifa' wa al-mudhakarata wa tazkir wa al-ifadata wa al-istifadah Wa al-hath ala tamasuki bi kitab Allah wa sunat rasulihi Wa al-du'a ilal huda wa al-dilala ala al-khair Ibtiqaa'a wajhi Allahi wa marzatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala Qala al-musanif rahimah Allah wa naf'ana bihi wa alumikum fidjarain Amin Wa ta'amal fi hikayatin ukhara Wa hiya anna hatim al-asam kana min ashabi shakik al-balhi rahmatullahi ta'ala alaihima Fasa'alahu yawman wa qala sahibtani mundhu thalathina sanatan ma haasiluka fiha Qala hasaltu thamaniya fawaida min al-ilmi Wa hiya takfini minhu Li anni arju khalasi wa najati fiha Faqala shakik mahi Qala hatim al-faidatul ula Anni nazartu ilal khalak Fa ra'aytu likullin minhum mahabuban wa ma'shuqan yuhibuhu wa ya'ashikuhum Wa ba'du dharika al-mahbub yusahibuhu ila maradil maut Wa ba'duhu yusahibuhu ila syafiril qabr Thumma yarjiu kulluhu Wa yaterukuhu faridan wa'hidan Wa la yadkhul ma'ahu fi gabrihi minhum ahad Fatafakartu wa gultu Afdhalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi gabrihi Wa yu'nisuhu fi Fa ma wajattuhu illal a'amal assaliha Fa akhattuha mahbuban li Li takuna sirajan fi gabrihi Wa tu'nisani fihi Wa la tutrakanifaridan Masih sama dengan pembahasan sebelumnya Yang mana Di pembahasan sebelumnya menceritakan tentang Imam Ash-Shibiri Yang telah belajar dan membaca sebanyak Empat ribu hadith Telah membantu melayani berkhidmah kepada Empat ratus ustaz Tapi yang diambil Dari empat ribu hadith Hanya satu hadith Yang menjadi poin pokok kehidupannya Menjadi membaik dan meningkat Sehingga kalau kita sudah mendapatkan satu Hadith dan kita amalkan Satu hadith tersebut Maka tidak membutuhkan Lebih banyak ilmu lagi Karena dengan satu hadith itu Kita sudah bisa menjadi selamat Dan beruntung Tapi hadith itu bukan satu amalan Menerangkan tentang A Kemudian yang lain ditinggalkan Tidak Hadith yang mencakup Pedoman kehidupan Yang merata Seperti di pertemuan yang lalu Mengenai Itu mencakup Secara kehidupan kita Lakukan untuk duniamu Lakukan untuk Akhiratmu Lakukan untuk Allah Lakukan untuk neraka Itu mencakup semuanya Lah hadith yang seperti ini Satu Sudah menjadi kunci kesuksesan Bila kita Amalkan Bila kita jalankan Lah kali ini menceritakan lagi Cerita yang lain Yang serupa dengan sebelumnya Kalau sebelumnya Imam Shibili Ini menceritakan tentang Imam Hatim Al-Asam Imam Hatim Al-Asam ini Murid dari Imam Shikik Al-Balhi Imam Hatim Al-Asam Berkhidmat Menemani Selalu bersama Imam Shikik Al-Balhi Selama 30 tahun Jadi 30 tahun Dampingi Imam Shikik Al-Balhi Ulama itu Duduknya Dengan siapapun Tidak lepas dari Ilmu Nasihat Al-Quran Hadith Cerita orang-orang yang mulia Lah kalau sudah duduknya Seperti itu Yang duduk bersamanya Ini pasti Tidak akan lepas Dari ilmu Baik tentang Ayat Al-Quran Baik tentang Hadith Baik tentang Tasawuf Dan yang lain Sebagainya Mau tidak mau Contoh Al-Quran Al-Balhi Al-Quran Al-Balhi Di kendaraan Kendaraannya Itu tidak lepas dari ilmu Antara mendengarkan Atau Menceritakan Atau Membaca jadi orang yang bersamanya mau gak mau pasti dapat banyak ilmu, jangankan satu hari bersamanya satu jam aja banyak ilmu yang didapat apalagi kalau dia bukan hanya satu jam, satu hari apalagi seminggu apalagi satu bulan setahun dan yang lain sebagainya, tentunya banyak ilmu yang akan dapatkan, mau tidak mau tapi tentunya tergantung yang barengi tadi itu kalau yang membarengi tadi itu pelangga pelunggu melihat, mendengar tapi kosong gak mengambil apapun dari pandangan dan pendengarannya yang dia gak dapat apapun, jangankan satu tahun insyaallah lima puluh tahun gak dapat apa-apa seperti orang kafir Guresh melihat Rasulullah mendengarkan Rasulullah tapi pandangan mereka ke Rasulullah pendengaran mereka untuk Rasulullah kosong sehingga walaupun Rasulullah ngomong ini, melakukan ini penglihatan mereka pandangan mereka gak seperti pandangan para sahabat kalau para sahabat gerak-geriknya Nabi itu diperhatikan kalau mereka membutuhkan pertanyaan dari gerak-geriknya Nabi dipertanyakan kenapa kok seperti ini kalaupun gak dipertanyakan mereka melihat dan itu akan diikuti walaupun sesuatu yang mubah seperti Nabi berjalan dari Madinah ke Mekah pernah singgah di bawah pohon para sahabat pun kalau dari Mekah ke Madinah akan berhenti jangankan apa masalah itu masalah makan masalah makan berangkat mau ke Solo orang-orang belum ada tol belum ada tol berangkat ke Solo berhentinya di nganjuk satu restoran misalnya berhenti di situ ini diikuti sama anak-anaknya kalau mereka ke Solo berhentinya di tempat yang sama ngikuti loh ini cuma makan toh lah sahabat yang diikuti Nabi walaupun berhentinya saja diikuti oleh para sahabat kenapa mereka bukan hanya memandang tapi pandangannya ini menyerap sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam baik itu ibadah atau yang lainnya lainnya lah karena itu Imam Hatim al-Asam ketika menemani Imam Syakik al-Bulkhi selama 30 tahun tentunya banyak yang didapatkan olehnya namanya orang murid belajar mau gak mau pasti banyak dia dapat akan tetapi ketika ditanya oleh Imam Syakik al-Bulkhi pada suatu hari itu ditanya sahib tani mundu thalatina sanatan mahasilu kafiha kamu hatim telah bersamaku selama 30 tahun apa yang kamu dapatkan dalam 30 tahun itu mahasiluka apa yang kamu dapatkan apa yang kamu raih fiha di dalam 30 tahun jadi dalam 30 tahun itu apa yang kamu dapatkan apa yang kamu raih kala dijawab oleh Imam Hatim hasaltu samaniya fawaidah minal ilmi aku mendapatkan 8 faedah dari ilmu 30 tahun hanya mendapatkan 8 apakah benar enggak faedahnya banyak iarai dari gurunya banyak tapi 8 ini menjadi poin utama untuknya ada faedah ini ada faedah itu dicatat diingat dihafal itu banyak tapi 8 ini menjadi poin utama menjadi pegangannya lah gurunya enggak marah kalau kita kan telung 10 tahun itu kan gitu kalau kita masa 30 tahun cuma dapat 8 kemana aja kamu ini tidur enggak mencatat pasti ngomel ini enggak tahu gurunya tahu muridnya rajin muridnya tekun muridnya istiqomah yang dia dapat yang iarai banyak tapi 8 ini menjadi poin utamanya ngerti makanya enggak marah ditanya katanya Imam Hatim wahiyya takfini 8 ini cukup bagiku 8 ini cukup untukku li'anni adju khalasi wanajati fiha karena aku mengharap keberhasilanku keselamatkanku di dalam 8 ini ditanya mahi kata Imam Syakik apa 8 itu apa aja kalau hatim dijawab oleh Imam Hatim al-fa'idatul ulah fa'idatul yang pertama aku memerhatikan manusia secara keseluruhan manusia maka aku perhatikan bagi setiap orang dari mereka dari manusia ada yang ia cintai di setiap orang memiliki sesuatu yang ia cintai ia mencintainya ia memperhatikannya itu pasti kita yang ada disini sekarang memiliki sesuatu yang kita cintai berbeda-beda ada ada yang mencintai rumahnya ada yang mencintai keluarganya ada yang mencintai hartanya ada yang mencintai istri dan anak-anaknya ada yang mencintai motornya ada yang mencintai ini dan lain sebagainya masing-masing dari kita memiliki sesuatu yang kita cintai lah yang kita cintai itu menjadi perhatian ada yang cinta dengan burung bangun tidur itu bukan ingat Allah baca doa kalau manu kalau kalau jeting ini sempat perangkatan jeting ini sempat ngelotek manu saking seneng manu ada yang seneng dengan hp-nya bangun tidur itu bukan ingat Allah ingat hp-nya buka ada yang seneng ini dan seneng itu pasti mau gak mau ada semasing-masing berbeda-beda akan tetapi wabaklu dalikal mahbub sebagian yang dicintai oleh seseorang itu hanya menemani dia sampai sekarang misalnya ini kita mencintai istri atau istri mencintai kita misal sakit sakit-sakitan ada yang sakit-sakitan ini gak kuat ditinggal sudah loh ini dicintai dicintainya tapi karena sakit-sakitan dibuang gak butuh tinggal ada yang sampai sekarat sudah toma gak bisa apa-apa ditinggal ada yang gak sampai mati tapi hanya menemani dia sampai kuburan bisa kan gitu ya sakit cere yang ini ngomong kebacut senglanang lorok pegatan yang ini ngomong gak seapa pemenang lakukan butung ini butuh ngono kepas teman juga gitu ada teman saat kita berhasil mendekat saat kita jatuh menjauh menghindar ada yang teman kita senang kita bahagia dia mendekat kita sedih pun dia mendekat tapi semuanya itu teman istri keluarga mentok mentok akan nemani kita atau mengantarkan kita sampai kuburan sampai kuburan mentok itu paling anu paling hebat paling hebat mereka menemani kita sampai kuburan kemudian yarji ukulu kemudian akan kembali teman yang sayang dengan kita baik dalam keadaan senang ataupun duka ketika kita sudah masuk liang lahat meninggalkan kita istri bila kita meninggal nangis nangis atau suami ketika istrinya meninggal nangis sedih sebatas ngasih sampai kuburan selesai selesai gak ada lagi ceritanya nangis nangis gak ada lagi sudah paling sewaktu waktu kalau ingat ingatnya itu pun kalau sesuatu yang memang menyentuh kalau enggak ya enggak selesai berhenti sudah kadang satu hari sudah dikubur sudah istrinya makannya mulai nambah dua piring mulai dua piring tidurnya mulai berhayal mari ini untuk sing anyar dan yang lain sebagainya sudah mentok itu sudah sampai kuburan selesai sampai kuburan selesai meninggalkan dia sendirian meninggalkan dia sendirian dan tidak masuk bersama dia dalam kuburan satu pun orang ada Romeo Juliet misalnya masuk enggak itu kuburan sendiri sendiri tidak sama orang Islam haram satu kuburan berdua enggak bisa sendiri sendiri sudah sendiri sendiri nah kemudian diperhatikan seperti ini ternyata yang dicintainya itu akan mendampingi dan menemani dia sebatas kuburan selebihnya mereka akan meninggalkan kita maka aku berpikir dan aku berkata setelah aku berpikir aku renungi dan aku berkata paling afdalnya sesuatu yang dicintai oleh seseorang adalah yang masuk bersamanya dan menenangkan dia dalam kuburannya paling afdalnya yang dicintai seseorang yang paling utama yang harus kita cintai sesuatu yang akan bersama kita ketika kita berada di liang lahat yang mana dia bersama kita bukan hanya mendampingi tapi juga menenangkan menyenangkan membahagiakan menghilangkan kesusahan dan kesedihan apa itu itu adalah apa dan menghilangkan mencegah sesuatu hal yang menakutkannya sesuatu hal yang mengerikannya maka aku tidak mendapatkan teman yang bisa melindungi dia dari ketakutan kesedihan menyelamatkan dia dari keburukan menenangkan menyenangkan dan membahagiakan dia membahagiakan dia dalam kuburannya tidak aku dapatkan kecuali amal soleh amal soleh ini akan masuk bersama kita dalam liang kubur dalam liang lahat mencegah segala sesuatu yang membuat kita sedih tersiksa teradab hempitan kubur akan dicegah dihalangi oleh amal soleh adab akan dijauhkan dengan karena amal soleh jadi amal soleh to dekengan bodyguard teman sejati bagi setiap orang amal soleh kalau itu manusia rela masuk bersama kita dalam liang lahat hanya amal soleh tidak ada yang lain akhirnya apa maka aku jadikan amal amal soleh itu yang aku cintai yang aku cintai untukku adalah amal soleh untuk apa agar amal soleh itu menjadi penerang untukku dalam kuburanku yang menenangkan aku menenangkan aku di dalam kuburan dan tidak meninggalkan aku dan sendirian amal soleh teman sejati seperti yang hadis yang sering kita dengarkan ketika orang mati itu akan bersama dia hartanya keluarganya dan amalnya mengikuti seseorang mengikuti seseorang tiga harta keluarga dan amal mati orangnya harta langsung meninggalkan dia mati orangnya harta langsung meninggalkan dia ketika orang itu mati harta otomatis menjadi milik ahli paris langsung balik nama otomatis langsung jadi suratnya itu langsung jadi kalau kita kan di dunia tidak jadi kita mau balik nama ngajukan dulu proses baru nanti keluar dan butuh biaya ini tidak pakai biaya mati langsung ganti nama rumah rumahnya bukan rumahnya bapak pulang lagi undangan undangan ini kok keliru kadang-kadang kan gitu undangan di rumah siapa almarhum pulang bukan rumahnya almarhum tadi itu sudah bukan rumahnya almarhum tapi rumahnya ahli waris sudah ganti siapa yang tinggal di situ bapak siapa langsung itu mati orangnya langsung ganti nama sudah langsung jadi itu sertifikatnya langsung balik nama otomatis tanpa biaya setelah itu tinggal dua tinggal keluarga dan amalnya ketika diantarkan kekuburan masuk liang lahat selesai keluarga meninggalkan dia walaupun ada yang duduk dulu nganuh kuburan ambik nangis 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 gak pes mulih mulih ambik set berlepas milih tutup omah kalau mangan tak lu aku boleh wawing gak mangan geletek nangis pikiran lu dia nangis sedih pikiran lu gak ada orang sedih pikiran lu ini mulih tutup omah terus pikiran jauh mangan lu cuma gaya on sedihnya tadi tinggal apa tinggal amal soleh amal soleh gak akan meninggalkan dia akan bersama dia karena itu katanya hatim setelah aku perhatikan yang menjadi teman sejati yang selalu akan mendamping ku yang menenangkan aku yang menghalangi aku dari segala kesusahan kesedihan yang lahat hanya amal soleh yang lainnya akan meninggalkan aku sudah ini aku jadikan sesuatu yang aku cintai sesuatu yang aku cintaikan itu diceritakan orang mu'min yang soleh annal mu'mina dalam hadith diriwayatkan annal mu'mina saliha idha mata orang mu'min yang soleh orang mu'min yang soleh berarti keseharianya ia amal soleh yang dikerjakan ketika diangkat dari rumahnya dibawa dari rumahnya disambut oleh para malaikat para malaikat yang menyambut ini mengucapkan selamat mengucapkan selamat kepadanya selamat 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 kenapa orang mu'min yang soleh disambut dengan ucapan selamat oleh para malaikat iblis serha yajitami umin hajunuduh iblis nyerit dengan kencang nyerit iblis akhirnya pasukan iblis pun akhirnya ngumpul ada apa ada apa kaget ketika satu iblis nyerit ada apa ada apa akhirnya ngomong akhirnya mereka ngomong bagaimana ini bisa lepas dari kamu dari kalian ini kok bisa ini lepas gak ikut kamu gak patuh pada kamu akhirnya mereka menjawabkan abdan maksuman ini hamba yang terjaga hamba yang terjaga ya bagaimana hamba yang terjaga kalau sudah diletakkan di liang lahat atatissolah inda roksihi solat yang dikerjakan semasa ia hidup akan datang di kepalanya puasa yang ia kerjakan di masa hidupnya walaupun itu hanya puasa ramadhan misalnya akan mendampingi dia di kakinya jalannya dia ke masjid jalannya dia ke musallah jalannya dia ke majlis taklim dan ketaatan ketaatan lainnya itu akan ada di kanan dan kirinya dibarengi dibarengi sholat dibarengi puasa dibarengi kebaikan kebaikan yang lain di kanan kiri ibarat kalau kita sakit yang jaga banyak seneng gak kerasa loro loro ijenan atau yang jaga cuma satu orang satu orang bingung hp ini misalnya loro durung mati ini ini belum mati sakit durung mati masih di alam dunia tempatnya dia masih luas mungkin 3x3 atau 3x4 kamarnya mungkin bahkan yang vip ac ap apalagi di lahat 2x3 eh 1x2 ditutup papan lagi sudah 1x2 ditutup papan tidak dibiarkan ada lobang ditutupi daun dan yang lain sebagainya ditutupi keloso bayangkan sudah 1x2 diseket meneng diseket ditutup dibiarkan tidak ada lobang tambah petang tambah gelap bayangkan tapi kalau kita dalam kehidupan sholat walaupun hanya 5 waktu misalnya kuasa walaupun hanya Ramadan melakukan amal sholat ini melakukan amal sholat itu ini semuanya ngelumpuk jadi ketika kita misalnya sakit kalau kita punya anak berbakti misalnya mudah-mudahan anak-anak kita berbakti punya anak berbakti denger orang tuanya sakit teko kabe datik di kongkon teko kabe ngelumpuk seneng orang tuanya kenapa sakitnya akan hilang ngelihat apa kebaikan anak-anaknya gak ditelepon gak disuruh dateng otomatis dateng sendiri ngelumpuk wah seneng orang tuanya bahagia sama di dalam kuburan kita dateng semuanya amal-amal sholat dari kewajiban atau kesenahan yang kita lakukan ngelumpuk seneng gak sendirian kita benar bukan sama istri benar bukan dengan anak dengan dengan harta kita tapi dengan ini semuanya lebih membahagiakan ada yang di kepala ada yang di kaki ada yang di kanan ada yang di kiri kuburan kesabaran menjaga dia di pinggiran kubur di pinggiran kubur di pinggiran kubur Allah mengutus azab dari arah kepalanya mengutus azab dari neraka karena pembukaan azab neraka itu dalam kubur utusan azab datang dari arah kepala akhirnya sholat karena sholat ada di atas di kepala menjaga di kepalanya diusir sama sholat ilai ka'ani ronoh diusir sama sholatnya fainau karena muhafidhan umru aliyah ini sepanjang hidupnya menjaga aku katanya sholat memerhatikan aku katanya sholat sholat gak ditinggalkan lima waktu dikerjakan dijalankan apalagi kalau dia bisa menambah dengan kesunahan kesunahan yang goblia ba'diya atau duha witir walaupun hanya yang paling apa sedikit paling sedikit katanya sholat mikir oh ini waktu sholat menjaga aku ini memerhatikan aku merawat aku akhirnya setiap datang dari kaki puasa menghalanginya dari kanan amal sholat yang lain menghalangi dari kiri alamat sholat gak bisa apa-apa utusan Allah daripada azab itu semuanya dihalangi dengan sholat dengan puasa azabnya tadi itu bukan karena soal ini berarti perintahnya Allah bisa dilanggar enggak tapi ini dengan rahmatnya sholat puasa amal sholat yang lain itu memberikan rahmat akhirnya bisa menghalangi dan mencegah azab maka sabar sabar bukan pak sabar sabar yang ada dalam hati kita yang ada dalam diri kita ini akan berkata kepada amal-amal sholat yang lain baik itu puasa sholat dan lain sebagainya aku telah melihat apa yang kalian lakukan katanya sabar kalau kalian tidak bisa mencegah azab yang datang kepada ini orang maka aku yang akan menghalanginya kalau kalian gak bisa menghalanginya gak bisa mencegah aku yang akan menghalanginya aku yang akan menjaganya karena aku adalah simpanan terakhir untuknya disirat dan mizan amal sholat itu manfaat satu-satunya teman sejati yang setia yang tidak akan pernah meninggalkan kita karena itu banyak banyak amal sholat yang bisa menemani kita bahkan diceritakan dari Zed bin Aslam disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya dalam kitabnya tazkirah Imam Qurtubi berkata dalam kitabnya tazkirah menceritakan tentang Zed bin Aslam diceritakan Amal sholat itu akan menyerupai atau akan menampakkan dirinya di hari kiamat kepada orang yang beriman dengan gambaran seseorang yang ganteng atau cantik bersih rapi harum jadi amal sholat ini akan menyerupai seperti manusia enak dilihat bersih rapi harum Fajlis ila jambihi akan mendampingi dia amalnya ini yang diserupakan manusia akan mendampingi orangnya kita punya amal sholat ini dan itu kebaikan ini kebaikan itu lah ini semuanya akan dijadikan oleh Allah seperti manusia yang akan mendampingi kita anggap seperti bodyguard di samping kita setiap sesuatu yang menakutkan dia diamankan jadi sesuatu yang membahayakan dihindarkan oleh amal sholat tadi ada sesuatu yang mengerikan ditenangkan ada sesuatu yang seram gitu ditenangkan akhirnya dia kan gak kenal gak pernah tahu tanya jazakallah khair marantah terima kasih banyak siapa kamu katanya amalnya ini kamu gak kenal aku aku ini teman kamu yang menemani kamu di dunia dan di kuburan aku adalah amalmu jadi aku adalah amalmu kamu aku temani di dunia dan di kuburan aku adalah amalmu sekarang katanya amalnya kamu sepanjang hidup di dunia aku tunggani jadi kita dianggap tunggangan kendaraan oleh amal aku tunggangi kamu sekarang tunggangi aku katanya amalnya sekarang tunggangi aku kalau dulu kamu menjaga aku sekarang kamu aku jaga amal soleh banyak lagi kalau kita ceritakan seperti orang yang membaca alif alif lamim sajidah setiap malamnya atau surat tabarok dan yang lain sebagainya memiliki kemuliaan yang dapat menemani dia menenangkan dia menjaga dia di alam kuburnya harus kita ingat teman satu-satunya yang akan peduli dengan kita yang akan menjaga kita yang akan menjaga kita yang akan menjauhkan kesusahan kesedihan kita adalah amal soleh yang tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun kita sudah berada di liang lahat bahkan ketika kita berada di akhirat tidak akan meninggalkan kita terakhirnya itu sabar sabar itu terakhirnya sudah amal ini semuanya tidak bisa membentengi kita sabar yang akan maju kalau ini semuanya bisa sabar akan menyelamatkan kita disirat dan mizan di tempat yang betul-betul butuh dekengan yang kuatkan karena itu tingkatkan amal soleh manfaat untuk kamu dan juga manfaat untuk keluarga kamu mau tidak mau kalau kita beramal soleh meningkatkannya menambahkannya maka manfaat untuk kita bukan di dunia tapi nanti di alam barzah dan di akhirat dan juga manfaat untuk keluarga kita mungkin sekarang kita tidak merasakannya tidak melihatnya tapi ke depan akan kita lihat buktinya apa anak yatim yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi hartanya dijaga anak yatim tidak punya siapa-siapa rumahnya merubuh ini kalau rumahnya rubuh hartanya kelihatan buyar diambil orang anak itu tidak punya apa-apa dijaga sama Allah datang khidir dibenarkan dan lain sebagainya kenapa alasannya cuma satu orang tuanya orang tua anak yatim itu adalah orang yang soleh bahkan di dalam riwayat bukan orang tua langsung yang soleh itu bukan orang tua langsung tapi ketujuh jadi apa kalau bahasa Indonesia buyut atau apa ketujuh ketujuh mbah ketujuh mbahnya yang ketujuh yang soleh nah ini kalau apalagi bapaknya langsung kalau mbahnya yang ketujuh yang soleh bisa menyelamatkan cicitnya atau buyutnya apalagi yang langsung loh manfaat untuk kita di barzah di akhirat manfaat pula untuk ketujuh kita karena itu tingkatkan amal soleh ini faedah yang pertama belum yang kedua belum yang ketiga sampai ke mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk meningkatkan amal soleh kebaikan dalam kehidupan kita dikit dimis dikit insyaallah kita bisa tingkatkan kita bisa tambahkan dan mudah-mudahan kualitasnya bertambah baik menjadi berkualitas dan menjadikan kita orang-orang yang benar-benar gemar senang dengan amal soleh amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi sallam muhammad alhamdulillahi rabbil alamin dan ada permintaan bantuan fatihah untuk ibu nur hayatin yang sedang sakit Allahumma min syarikul isyar ala hadihin niya wa ala kunidin salihah wa ala ma'na wa sal-salam wa ala ma'na wa syaykhunan na'na wa ma'na wa ma'na wa ma'na wa ma'na wa ma'na wa ma'na wa ila la ilaha illallah al-mawjood fi kulli zaman la ilaha illallah al-mawjood fi kulli zaman la ilaha illallah al-mawjood fi kulli makan la ilaha illallah al-mawjood fi kulli makan la ilaha illallah al-maghur bi kulli lizan la ilaha ila Allah alman kur bi kul lisa al ilaha ilallah al ma'ruf bilisah al ilaha ilallah al ma'ruf bilisah al la ilaha illallah qu'la yawmin hua fi shan la ilaha illallah qu'la yawmin hua fi shan la ilaha illallah al aman al aman min zawalil iman la ilaha illallah al aman al aman min zawalil iman wa min fitnati shaytan wa min fitnati shaytan ya gadeem al ihsan ya gadeem al ahsan kam laka alayna min ihsan anna ka alayna min ihsan ya rahimu ya rahman ya rahimu ya rahman ya ghafuru ya ghafar ya ghafuru ya ghafar ya ghafar lana wa rahmna wa anta khayrun rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sallam Allahumma ahdina fi man hadayit wa aafina fi man afayit wa tawallana fi man tawallayit wa abadiklana fi ma'atayit amin wa tina bi rahmatika shayra ma qadayid wa sallam 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 wa Walmuslimina ajma Amin ya Rabbi isma Fadlan wajudan manna Labi kisabi minna Bilmusafah rasuli Nahdha bi kulli suli Bilmusafah rasuli Nahdha bi kulli suli Bilmusafah rasuli Nahdha bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi Alayhi addal habbi Wa alihi wa sahbihi Aydada tashshih suhbi Walhamdulil ilahi Filbat'i wa tanahi Fatiran da'im Mahabbatin nasa'im Subhanallah Rabbika Rabbilizzati amma yasifun Wassalamun al-mursalin Walhamdulillahi Rabbil alamin Alhamdulillah Rabbil alamin Walhamdulillahi Rabbil alamin Walhamdulillahi Rabbil alamin